Intro Kali ini kita akan membahas 8 langkah melakukan perubahan Perubahan bahasa lainnya adalah transformasi bisnis Mengapa topik ini penting? Semua organisasi tentunya ingin tumbuh lebih cepat Profit lebih tinggi lagi Cost biaya bisa ditekan Namun apakah mungkin mendapatkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama? Solusinya jika ingin hasil yang berbeda Lakukanlah dengan cara yang berbeda pula Maka setiap organisasi perlu perubahan Bagaimana caranya? Kita simak slide-slide berikut ini Ada 8 kesalahan yang sering dilakukan para pemimpin perubahan Kesalahan pertama Tidak membangun suasana keterdesakan atau sense of urgency Kata kuncinya disini adalah why, mengapa, mengapa kami sebagai pegawai suatu organisasi harus berubah? Bukankah sekarang ini sudah enak? Jika para pemimpin tidak bisa membangun suasana keterdesakan ini Maka pegawai anggota tim merasa tidak perlu berubah Pertanyaannya bagaimana ya caranya? Kesalahan kedua Bekerja sendiri tidak membangun tim perubahan Seringkali pada saat perubahan ditugaskan kepada divisi, kepada unit untuk melakukan perubahan Dan faktanya Strategi ini, taktik ini tidak berjalan Mengapa ya? Kesalahan ketiga Visi, strategi yang tidak jelas Bayangkan apakah bapak dan ibu ingin naik suatu angkutan umum tanpa tujuan yang jelas Kalau bapak ibu ragu, demikian juga tim organisasi bapak dan ibu Lacking of vision itulah yang terjadi Bagaimana mencegahnya? Kesalahan keempat Tidak ada komunikasi yang baik yang dirancang secara serius Pada saat perubahan, seringkali terjadi orang akan merasa ragu-ragu Bagaimana caranya agar perubahan ini dikomunikasikan dengan baik? Kesalahan kelima Tidak sungguh-sungguh menyingkirkan segala hambatan Agar anak buah mampu melaksanakan tugasnya dengan baik Salah satu caranya menyingkirkan segala hambatan adalah dengan memberikan training atau coaching Kesalahan keenam Pemimpin tidak perlu merasa secara sistematis mengumumkan dan menghadiahkan kemenangan-kemenangan jangka pendek Ingat, anak kecil suka hadiah, anak besar juga suka hadiah Berikanlah reward kepada anak buah anda, tim anda yang mencapai kesuksesan perubahan Kesalahan ke tujuh Mengumumkan kemenangan terlalu dini Terlalu cepat, puas Belum apa-apa timnya dibubarkan Sayang sekali Bagaimana mencegahnya? Kesalahan ke delapan Tidak mengintegrasikan aspek kultural dalam perubahan Kulture sangat dibutuhkan dalam perubahan Kulture didefinisikan sebagai Jika tidak ada yang melihat Maka pegawai kita tetap melakukan tugasnya Pertanyaannya Bagaimana ya caranya? John P. Cotter Bapaknya perubahan Mengusulkan ada delapan langkah melakukan perubahan Berdasarkan kesalahan-kesalahan sebelumnya Maka delapan langkah ini harus wajib dilakukan Agar organisasi anda dapat berubah Langkah pertama Reduce complacency Creating sense of urgency Kata kuncinya adalah why Jika anda bisa memberikan mengapa kita harus berubah Maka organisasi, tiap member dalam organisasi akan siap berubah Langkah kedua Ciptakanlah create guiding team Team khusus untuk melakukan perubahan Ingat jangan diserahkan ke masing-masing departemen Pengalaman kami menunjukkan Jika diserahkan ke masing-masing departemen Hasilnya justru tidak memuaskan Langkah ketiga Create visi baru Apakah Bapak Ibu ingin mengubah KPI Membuat KPI baru Menambah SOP Menginstall SAP dan seterusnya Lakukanlah di tahap ketiga Bukan tahap pertama Langkah keempat Perubahan ini harus selalu dikomunikasikan Communicate to buy in Ingat pada saat perubahan akan terjadi banyak rumors Dan rumors ini akan menciptakan keresahan Langkah kelima Empower action Jika tim Anda ingin berubah Lalu apa alat bantunya Supaya mereka bisa mempercepat perubahan ini Kata kuncinya adalah Berikanlah mereka training yang sesuai Agar mereka mempunyai alat bantu untuk melakukan perubahan Langkah keenam Create reward Berikanlah hadiah Dan ingat hadiah tidak harus dalam bentuk uang Bisa juga dalam bentuk lainnya Misalnya Makan bersama Memberikan hadiah kecil Intinya Berikanlah apresiasi Langkah ke tujuh Don't let up Jangan bubarkan tim perubahan ini Tim perubahan ini Jangan bersifat ad hoc Tetapi sudah harus tim khusus yang masuk ke struktur organisasi Langkah ke delapan Createlah new culture Jadi perubahan ini Harus dijadikan sebagai budaya organisasi Bahasa lainnya adalah Continuous improvement culture Bagaimana pendapat Anda? Sampai bertemu di topik berikutnya Terima kasih telah menonton!